Kalau kita ubah tampilannya cuy, set, lihat nih ya Wih, ada namanya itu tangan kita, ada namanya itu ini cuy, tubuh kita terlihat ya kan Halo teman-teman, bertemu dengan Sinteng09 di channel-channel Gameris Dan pada video kali ini yang bermain lagi di game Minecraft Dan yang beruntung ke Minecraft itu apa? Minecraft adalah Minecraft teman-teman Nah kali ini ya kan, kali ini aku tuh mau ngasih showcase Sebuah mode dan juga add-on, yaitu add-onnya tuh add-on multiplayer model Yang kalian pasti tau dari Muffin Tapi ini beda cuy, ini tuh multiplayer model Tapi ada namanya itu fitur first person, first person 3D Kalau kalian tau disini aku sudah memakai first person ya kan ini, first person Ya seperti ini, first person tuh tampilan orang pertama Nah, kalau kita ubah tampilannya cuy, set, lihat nih ya Ada namanya itu tangan kita, ada namanya itu ini cuy, tubuh kita terlihat ya kan Dan itu ada bug tuh di belakang itu, itu bug dari add-on multiplayer animationnya Dan kalau kita namanya itu mengambil pedang teman-teman Jadi kalau kita attack Ini keren banget ya kan, jadi untuk cara penginstalannya bisa cek di akhir video ya kan Untuk cara penginstalannya Mantep banget kalau kita satuin dengan new player animation ya kan Tapi kalau kita nggak pakai new player animation akan aneh cuy ya Tapi nanti kelemahannya kalau kita menjadi third person Kalau kita akan hilang, itu kelemahannya Tapi overall tetap mantep overall Nah, jadi kalau kita misalnya mengambilnya disini kapa ya kan Kalian harus tau ya kan, fitur-fiturnya disini Kalau kita pakai pick up, nah gitu cuy Jadi ini seperti mode yang di Minecraft java ya kan Jadi ini mirip dengan dengan mode di Minecraft java Mode itu, mode 3D player apa gitu Lupa aku teman-teman ya Tapi intinya seperti itu ya kan Kalau kita pakai up seperti ini, mantep banget Apalagi kalau kita misalnya meng-attack rapid ini ya kan Kita attack, kita attack ya kan Rapid ini, kita attack Nah, langsung meninggal cuy Mantep banget intinya ya Nah, jadi seperti itu ya kan Kalau kita misalnya berjalan-jalan dengan tangan kosong Nah, gini mantep Kalau kita misalnya disini tepat sinematik Terus kita ambil ini Nah, widi Ambil pancingan Wah, mantep banget Kalau kita misalnya pancing Nah, kita pancing ini Mancing Wuh, mantep banget ya guys ya Nah, jadi ini untuk kapaknya seperti ini ya kan Kalau kita misalnya pegang X Seperti ini cuy Widi Widi Mantep kali ini ya Ini mirip dengan Mod di Minecraft Java nya Teman-teman Jadi ini Namanya tuh First person Fire 3D model Dan juga add-onnya tuh New player animation Ya, new player animation tuh Lebih untuk Mengapa ya Untuk mengvariasikan gerakan ya kan Ini sebenarnya Mengarah ke review Mod ini cuy Ini juga mod ini tuh Minecraft mod apk ya kan Jadi kan harus mendownload Minecraft ulang Ya, untuk menginstall ininya teman-teman Jadi untuk list downloadnya bisa cek di deskripsi ya kan Dan aku kok penasaran cuy Kalau tidurnya gimana Kita coba untuk mengambil bed Terus kita bisa time set naik Bisa taruh bed disini Kita tidur Kita lihat seperti apa tidurnya Oh, sama saja teman-teman ya Jadi seperti itu ya kan Sama saja Oke, jadi langsung aja kita menuju ke tutorial pemasangannya teman-teman Oke, pertama-tama kan tinggal klik link yang ada di deskripsi ya kan Link-link pertama yaitu link dari Minecraft-nya ya kan Jadi kan download Minecraft modnya Kalau udah akan download kan tinggal hapus Minecraft lain yang lama Terus akan tinggal pasang Minecraft yang ini teman-teman Kalau sudah kan tinggal menuju link berikutnya Yaitu link namanya itu Link dari add-on more player modelnya teman-teman Akan bisa klik download disini Nanti utuh-nanti saya akan kedownload ya kan Kalau sudah kalian harus edit skin kalian Bebas di aplikasi atau di website Kalau aku di website ini Minecraft skin deck Nah, kalian edit skin kalian Agar kepalanya menjadi terlalu sebarang teman-teman Nah, kalau udah Kalian bisa membuka aplikasi Zadgeipper Terus Kalian menuju ke download ya kan Cari namanya itu folder NPA tadi yang kalian download NPA itu adalah add-on player model kalian teman-teman Nah, model NPA Kalau ketemu kan tinggal lihat Terus menuju ke R ini kan salin Ke games Komojang Terus ke resource pack dan table disini cuy Terus kan bisa ganti kalau aku sudah masang nih ya Kalau sudah skin Minecraft kalian yang Kepalanya tadi kan transparanin Kan ubah nama menjadi Steve Nah, ini aku sudah menjadi Steve Kalian salin lagi Menuju ke games Komojang Resource pack dan NPA tadi cuy Terus menuju ke Tekstur Entity Terus tempel disini dan ganti Dan tinggal buka Minecraft kalian Di Minecraft nya harus masang namanya itu ini Mengaktifkan Resource pack yang teman-teman ya Kalau sudah aktifkan Terus ubah skin kalian menjadi Steve Kalian hapus ya kan Terus kalian edit Edit Terus Otomatis Akan menjadi Skin kalian teman-teman Nah, jadi seperti itu ya Jadi mungkin Sekian dulu aja video kali ini Kalau kurang jelas bisa Teman-teman Selamat menikmati